Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel kevin jonathan Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di youtube channel gue guys Hari ini gue melanjutkan konten games idol monster go Gue akan melanjutkan gaca gue Jadi gue akan gaca sekitar 400an ya teman-teman Karena event gaca gue itu baru mencapai di 600 615 berarti 385 lagi yang akan gue gaca guys Jadi hasil dari gaca gue semalam ya Kalau yang kalian sudah nonton video gue sebelumnya Pokemon gue Mega Celebi itu udah ke evolusi terakhir guys Gokil Tapi sayangnya bodohnya gue adalah gak teliti Gue malah ketuker Celebi lagi co Jadi si kotak Si kotak yang ini nih yang box buat dapetin si Pokemonnya Jadi rugi satu gue guys Tapi gak apa-apa guys Semoga aja disini gue mendapatkan keberuntungan Oke Semoga gue dapet dupe lagi yang cukup banyak Awal-awal dikasih dratini gak apa-apa Oke bagus Dikasih lagi Dapet bell doom oke Dikasih lagi Gue lebih seneng kayak gini sih Jadi setiap 10 kali gaca gue dikasih satu Baru dikasih tau udah ngelujak developernya Tolong lah tolong Nah gitu balikin lagi balikin Dapet lagi oke Baru dipuji sekali loh coy Kayak orang-orang Ya kayak orang-orang pesenem dua Dipuji sekali langsung Langsung lehoi Jadi lebih baik jangan dipuji Nih kayak gini-gini gak dipuji Coba gue puji ya Gue puji nih bagus banget nih game ini bagus banget guys Dapet Emang developer tuh bisa mendengar suara gue co Aneh banget loh game Idle Monster gue ini Tuh kan Gue ledekin aneh gak dikasih Giliran gue Oh ya Giliran gue bilang bagus Pasti nanti dikasih guys Nih ke kolom evolusi dulu Oke Kita lanjut gaca lagi Emang apa ya Entahlah Tuh kan Giliran gue bilang bagus tadi Dikasih lagi co Emang tangan gue nih Jemari-jemari gue nih Kadang wangi Kadang bau Ini namanya gaca ya guys ya Oke dapet Giarados ya Kita lanjut lagi guys Uh dapet dua sekaligus Oke dapet Torchic Bagus sih Torchic Blaziken tuh oke guys Oke Dapet Ghastly Dapet apa lagi Gue gak dapet Pokemon-Pokemon Dark and Light ya Jadi Agak sedikit kecewa gue Setidaknya dari seribu kali gaca Total Dikasih lah Tolong lah ke gue gitu Jadi bisa jadi thumbnail Buat konten gue gitu Dapet Torchic lagi Gue kayaknya Torchic tuh udah Lebih dari sepuluh kayaknya guys Dapet Dino Gratini Dan sedikit saran aja Buat kalian Yang pengen main games ini Games ini tuh Lebih cenderung Pake yang elemen daun guys Kenapa elemen daun Karena elemen daun itu Dia banyak banget Apa Pokemon yang kasih debuff Jadi lebih 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 mayoritas Udah lebih mayoritas ya Itu pemborosan sih Mayoritas tuh banyak banget Pake yang elemen daun Ya itu tadi Banyak yang Pokemon-Pokemonnya itu Memberikan efek debuff Ke Pokemon lawan Terutama itu Rage-nya Yaitu Salah satu stamina Untuk ngeluarin skill Dari Pokemon itu Terus juga Kalo pake elemen daun Ya Itu juga balance Temen-temen Karena dia itu ada Pokemon healer Yang healernya itu Menurut gue Paling tinggi sih Di game sini Yaitu si Celebby tadi ya Tapi Minusnya daun Minusnya daun tuh Dia kayaknya Agak sedikit Broken ketika Ketemu yang Elemen-elemen api Kalo menurut gue Tapi elemen api juga Gak bagus-bagus banget Di game sini ya Karena Damage dealernya Gede Tapi sustain Buat bertahannya Agak sedikit lama Gitu Kalo misalnya Tipe daun Itu udah paling sustain Buat ngelawan Elemen-elemen Yang Umum ya Terutama Untuk yang air Kenapa air Air itu kan Lebih ke arah tank ya Kalo di games Idol apapun Lebih ke Sustain Buat ngasih efek Debuff juga Tapi dia lebih tebal Dibanding elemen daun Kalo elemen daun tuh Ada Ada Sisi attacknya lah Kalo misalnya Air Di games ini tuh Yang menurut gue ya Menurut gue Itu lu cuman Ngandelin Si ini doang Lugia Terus kalian Ngandelin Si Siapa namanya Switchin Ya jadi Menurut gue Ya pokoknya Kalo Dari elemen air Menurut gue tuh Agak kurang aja sih Karena Kalo dari efek Debuff Ya dia sakit ya Maksudnya Kontrolnya Kuat gitu Tapi kalo Kuat kuatan Buat bertahan lama Agak kurang Guys Itu lah Intinya ya Gue susah Ngejelasin ya Karena gue liat pun Dari top player Banyak kan Beliknya kayak gitu Ya guys Ya 65 lagi guys Oke 65 lagi Udah Ransel udah penuh aja Oke Pertama Oke Dikasih 2 Dapet Dratini Udah Dapet Growdown Anjir Akhirnya Gue dapet Growdown Wah seneng banget Gue Seneng banget Guys Seriusan Seriusan Seneng banget Gue Happy banget Gue guys Akhirnya Nyantol ya Akhirnya Nyantol Gue seneng Banget Karena Gue pengen Juga Line up Kedua Gue Itu Elemen Api Baru Gue Pake Yang Elemen Air Untuk Line up Ketiga Oke Satu Lagi Oke Akhirnya Gacha Kita Ke Seribu Sudah Selesai Ya Guys Ini Kita Ambil Ambil Yang Dulu Kena Lumayan Guys Ini Kita Cepet Aja Kalau Kalau kalian Nanya Kapan 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 Seberapa Lama Gue Ngumpulin Tiket Gacha Sebenarnya Tidak Terlalu Lama Guys Tiap Hari Itu Gue Bisa Tidak 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 Biasa Terus Kan Ada Event Dari Resourcenya Disini Biasanya Gue Speed Up Terus Gue Klaim Lagi Nah Itu Cara Cara Gue Pokoknya Pinter Pinter Kita Guys Jadi Udah 97 Jadi Agak Cepet Game Itu Enak Intinya Guys Kita Klaim Klaim Dulu Banyak Banget Ya Akhirnya Seribu Gacha Guys Seribu Gacha Down Ya Guys Seribu Gacha Down Oke Guys Jadi Ini Yang Pengen Gue Tuker Yang Bukan Elemen Air Pastinya Elemen Air Itu Karena Jadi Bahan Tumbal Gue Guys Jadi Gue Meminimalisir Itu Untuk Ditukarkan Oke Ini Kita Keluarin Aja Aduh Ya Oke Habis Itu Kita Ke Ini Udah Habis Ya Ini Satu Ini Oke Ini Masih Ada Terus Torchid Gue Banyak Banget Banget Torchid Gue Banyak Banget Tuh Gila Oke Jadi Ada 12 Tipe Kontrol Ada 5 Death Terus Ada 4 Attack Ada 5 SP Yep Itu Aja Guys Oh Ya Sama 5 Kotak Pilihan Supreme Apakah Untung Untung Banget Semoga Nanti Gue Bikin Konten Lagi Kita Lihat Ya Di Sini Video Terakhir Power 13 M Gue Bakal Rompak Dulu Gue Bakal Up Karena Kalau Misalnya Sembari Bakal Lampat Videonya Guys So Thank you Buat Yang Kalian Udah Ngikutin Video Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Juga Like Videonya Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Guys